Saudara kita wali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang pemotor menjadi korban komplotan begal bertopeng di jalur selatan Probolinggo, Jawa Timur pada selasa malam. Korban dibacok pada bagian leher dan kaki saat mengendarai motor metik. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi pembegalan di Jalan Raya Gedung Galeng, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo. Korbannya Muhammad Usul, usia 55 tahun, warga Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wono Asih. Korban dibacok saat mempertahankan motor metik yang dirampas pelaku. Kejahatan jalanan ini bermula saat korban mengendarai motor metik seorang diri melintasi jalur selatan Probolinggo. Tiba-tiba korban dihadang tiga orang pria bertopeng. Ketika pelaku langsung meminta korban menyerahkan motornya, korban yang menolak langsung dibacok dengan senjata tajam hingga jatuh tersungkur. Korban terus melawan dengan melempar pasir ke arah pelaku dan teriak minta tolong. Berhenti posisinya pelaku, pelaku dipepet. Berapa orang Pak? Tiga orang. Tiga orang naik motor berapa Pak? Dua. Dua. Bapak langsung diarit atau bagaimana? Iya langsung diarit. Langsung diarit. Iya. Itu motornya Bapak kena? Kena ambil enggak? Nah kan saya. Kasus ini tengah ditangani polisi, sedangkan korban menjalani perawatan di RS UD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa, jawa ... Terima kasih.